Gagal berapa kali saya tidak takut gagal Percobaan berapa kali saya berhasil dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai berkembang Dari awal saya mungkin sudah sekitar 15 tahun melihara perkutut anggungan Hanya waktu itu saya ibaratnya hanya anggungan untuk dinerima suaranya Tapi saya punya pemikiran kenapa tidak dari hobi saya ini bisa saya salurkan Untuk nantinya bisa menambah income pendapatan saya Saya mulai berternak itu di tahun 2021 kurang lebih pak 2021 ketika itu musim pandemi ya pak musim pandemi Saya pernah mencoba membeli satu apa namanya satu ekor burung petina Saya jodohkan dengan burung saya yang sudah lama saya pelihara Tanpa dengan metode pengenalan saya langsung masukkan ke kandang ternak Nah disaat itulah ternyata pejantan yang sangat birahi itu Ketika bertemu dengan petina yang baru dikenal itu langsung diserang malah pak Diserang dipatokin selengah akhirnya punggung bulu punggung itu habis berdarah darah Saya belajar dan saya datang langsung juga belajar ke petenak yang sudah besar Membeli perkutut indukan Belajar disitu bagaimana sih kiat sukses untuk menjodohkan perkutut Itu pertama belajar bagaimana mengembang pihakan dengan baik Ya saya harus datang ke petenak yang sudah sukses Saya minta referensi dari mereka Minta arahan Belajarlah kita belajar disana Itu sih Jadi saya beberapa kali mencoba Beli sepasang ternyata juga betina semua pak Itu kan Akhirnya satu betina Saya datang lagi ke petenak besar itu Saya minta yang penting jantan dulu Saya ingin lihat bekurnya Nah dari saya beli satu Yang jantan sudah bekur saya jodohin Nah dari situ Alhamdulillah berjodoh dan beranak satu ekor Itu baru bertelur berjodoh Saya lihat dia kawin terus bertelur Terus netes satu itu Sudah sangat kebahagiaan Yang sangat tiada tara itu pak Sebagai seorang petenak Dari yang tadinya belum bisa Sampai akhirnya bisa Nah dari situ Saya mulai Apa namanya Percaya diri Lebih percaya diri bahwa saya mampu Saya mampu dan Saya beranikan diri Untuk membuat kandang-kandang berikutnya Untuk terkadang kandang mania Yang punya keinginan Dari penikmat Terus jadi seorang breeding Banyak belajar Literatur Atau mungkin di Juta Datang langsung Ke petenak yang sudah sukses Di situ Kita bisa ngobrol Bisa sharing Bisa menanyakan Apa sih tip dan triknya Untuk sukses dalam breeding ini Ya memang kita Tidak ada Ada kemungkinan gagal Tapi kita tetap Mencoba 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 Dan insya Allah Berhasil Gagal berapa kali Saya tidak Takut gagal Tapi saya Mencoba Akhirnya ke Percobaan berapa kali Saya berhasil Dan alhamdulillah Sampai sekarang Sudah mulai berkembang Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton